Halo semua, pandemi COVID-19 bukan hanya berdampak buruk bagi kesehatan manusia, tetapi berdampak juga bagi krisis ekonomi global secara dunia. Merupakan kondisi terburuk setelah Perang Dunia Kedua menurut The International Labour Organization 8 April 2020. Oleh karena itu, ada tiga hal penting yang perlu kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan menghadapi situasi ekonomi yang begitu buruk. Yang pertama adalah jadilah berkat. Di tengah pandemik yang seperti ini, 81% orang telah kehilangan pekerjaannya. Dan kalau Anda adalah kelompok 19% yang berarti tidak terkena dampak, inilah saatnya menjadi berkat, ulurkan tangan kita, bantulah orang-orang yang terkena dampak. Tapi kalau Anda bagian yang 81%, berarti Anda mungkin ter-PHK, atau bisnis kita mengalami kemerosotan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Jangan menyerah, jangan berpangku tangan, atau jangan tinggal diam saja, minta hikmat seperti Alkitab mengatakan demikian. Matius 6 ayat 26, Yang kedua jangan ceroboh. OIP yaitu Online Investment Platform, atau FinTech Financial Technology, adalah proses investasi lewat basis teknologi internet. Ketika ekonomi melambat, bahkan beberapa bidang usaha tutup, maka OIP atau FinTech menjadi sesuatu yang viral, menjadi sesuatu yang diminati oleh orang banyak. Dan perlu dicatat bahwa dalam kurun waktu 26 Maret sampai 29 Mei 2020, tingkat bunga yang dijamin oleh LPS, lembaga penjamin simpanan, bank umum 5,75%, falas 1,75%, dan BPR 8,25%. Dalam masa sulit seperti sekarang ini pandemik, justru orang berlomba-lomba bisa menanamkan investasi lewat teknologi internet. Dan hati-hati kalau yang ditawarkan bunganya, jauh lebih tinggi daripada yang LPS telah tetapkan. Banyak orang terburu-buru, ingin cepat kembali mendapatkan kekayaan, keuntungan. Mereka investasikan semua hartanya, justru disitulah kehilangan banyak hal. Jadi hati-hati kalau kita mau investasi. Firman Tuhan berkata 1 Timotius 6, ayat 8-10. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi hati-hati di dalam kita berinvestasi. Yang ketiga, bertindak kreatif. Justru di tengah-tengah pandemik, hal yang tidak mudah, kreativitas atau inovasi justru bisa muncul. Asalkan kita jangan punya mental malas, berpangku tangan, tapi banyak belajar, lihat informasi, buka wawasan, dan tentu saja berharap kepada Tuhan, maka ide-ide kreatif bisa muncul. Okonomiyaki atau The Japanese Pizza, atau juga yang menyebutnya Japanese Pancake. Okonomiyaki bermula saat Hiroshima dibom pada saat Perang Dunia Kedua. Ibu-ibu di dalam rumah akhirnya berusaha berpikir bagaimana caranya memberi makan anak-anak mereka. Dan Okonomiyaki sejak saat itu menjadi makanan wajib yang diberikan di dalam sebuah keluarga. Pengkotbah 11 ayat yang ke-6 berkata demikian, Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Jadilah orang yang kreatif. Dan berikut adalah tips bagi para business owner atau karyawan yang mengalami PHK. Tips yang pertama adalah mulai bisnis dengan modal kecil. Gunakan sumber daya yang sudah kita miliki, yang ada di tangan kita. Tips yang kedua adalah gunakan media sosial atau jaringan kenalan kita sebagai jaringan distribusi untuk memasarkan produk yang kita buat. Yang ketiga, kalau kita belum bisa memproduksi, jadilah reseller. Dan barang-barang berikut menjadi kebutuhan yang begitu viral, yang begitu dibutuhkan di saat-saat pandemik seperti ini. Yaitu hand sanitizer, masker, cover all medical, disinfektan, kuota internet, camilan atau masakan andalan Anda, frozen food, tutorial virtual, atau sembako. Itu beberapa contoh produk yang dibutuhkan untuk saat-saat ini. Mungkin kita bisa menjemburkan di dalam bisnis-bisnis yang demikian, baik untuk sementara waktu, atau untuk seterusnya. Tapi jadilah orang-orang yang kreatif. Jangan menyerah, jangan berpangku tangan. Saya percaya Tuhan menyertai hidup kita. Oleh karena itu, tetap berharap kepada dia, yang kedua lakukan bagian kita dengan sekuat tenaga. Jadilah orang yang kreatif dan berjalan dalam anugerah Tuhan. Saya berdoa, kita semua bisa mampu melewati pandemik ini. Anda pun diberkati secara keuangan dan pekerjaan. Tuhan Yesus memberkati.